Ya, lanjut pada soal berikut ini Bagian sistem pencernaan yang berperan dalam memecah polipeptida menjadi oligopeptida adalah Berarti yang ditanyakannya polipeptida sendiri adalah protein Atau pepton juga bisa Sedangkan oligo itu sedikit peptida berarti yang memiliki sedikit peptida adalah asam amino Jadi ini adalah bentuk sederhana dari protein Berarti yang ditanyakannya adalah proses pencernaan protein Protein sendiri mengalami 3 kali pencernaan Yang pertama terjadi di dalam lambung Yang dilaksanakan oleh enzim pepsin Dimana pepsin akan mengubah protein Menjadi pepton Selanjutnya dilanjutkan pada bagian usus halus Yaitu di duodenum Atau di usus 12 jari Menggunakan enzim Tripsin Tripsin Yaitu proses perubahannya Masih protein menjadi pepton Atau di pep tidak Jadi masih sedikit lebih banyak Selanjutnya Dilanjutkan Masih di usus halus Usus bagian Jjenum Jjenum Atau usus kosong Dimana di dalam jjenum Proses perombakan protein Menggunakan enzim Eripsin Enzim Eripsin Mengubah pepton Atau Di pep tidak Menjadi Asam Amino Nah Berarti Proses akhir Atau yang paling sempurna Dalam proses Pemecahan protein Terjadi di dalam Jjenum Oleh karena itu Perubahan polipeptida Menjadi oligopeptida Atau asam amino Terjadi di dalam Jjenum Kalau di dalam usus besar Terjadi apa? Terjadi proses penyerapan Air Nah Serta Terjadi proses Pembusukan makanan Kalau di dalam Ileum Ini terjadi Proses penyerapan Sari Sari apa? Sari-sari Makanan Betul Jadi jawaban yang tepat Adalah yang D Yaitu Jjenum Sari-sari